BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta jaminan kesehatan nasional mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal tanpa batasan waktu perawatan. Selain itu BPJS Kesehatan juga memastikan tidak ada kekosongan obat di fasilitas kesehatan bagi peserta JKN yang melakukan perawatan. Hal ini ditegaskan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Republik Indonesia, David Bangun, ketika menghadiri peluncuran UHC di Kabupaten Lombok Timur. David dalam kesempatan tersebut mengaku masih ada pemahaman yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan pembatasan rawat inap bagi peserta JKN di rumah sakit. Berdasarkan ketentuan yang ada, BPJS tidak membatasi rawat inap di rumah sakit selama peserta JKN ini membutuhkan perawatan dari dokter. Pasien bisa melakukan rawat inap hingga dinyatakan stabil dan bisa melanjutkan pengobatan dengan rawat jalan oleh dokter penanggung jawab pasien. Upaya ini diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Tercapainya target UHC di Kabupaten Lombok Timur ini diakuinya peningkatan mutu pelayanan menjadi fokus utama pemerintah dan BPJS Kesehatan. Setiap fasilitas kesehatan di Lombok Timur dipastikan dapat mengakomodir semua peserta JKN dengan baik tanpa memandang status dan golongan. Selain itu, BPJS juga memastikan semua kebutuhan obat yang dibutuhkan dalam perawatan dapat terpenuhi di fasilitas kesehatan. BPJS berharap tidak ada lagi kekosongan obat dan menjadi beban bagi peserta JKN yang membutuhkan. Ketika masyarakat sudah menjadi peserta, yang paling moment of truth-nya itu adalah ketika mereka datang ke rumah sakit, ke paskes, apakah mereka dibutuh layanan tadi. Kami mencanakan harus mudah, harus cepat, harus setara. Jangan sampai peserta yang BPJS itu diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 lah gitu ya, dibandingkan dengan masyarakat yang bayar sendiri. Jadi semuanya diperlakukan sama, tidak dipersulit, tidak ada. Harus itu bayar, obatnya tidak tersedia, tolong membeli sendiri. Itu harapannya sama-sama itu tidak terjadi lagi. Pelayanan kesehatan di rumah sakit diharapkan ada ruang informasi dan pengaduan peserta JKN. Pihak BPJS berkolaborasi dengan rumah sakit agar tidak lagi menggunakan fotokopi sebagai administrasi, namun cukup menggunakan NIC yang terintegrasi dengan kartu BPJS Kesehatan. Apabila peserta JKN mendapatkan keluhan dari pelayanan kesehatan yang didapatkan, peserta ini bisa menyampaikan keluhannya di layanan 165.